Tahukah kalian bahwa fenomenologi sebagai bagian dari filosofat berbeda dengan cabang ilmu filosofat lainnya? Fenomenologi tidak tertarik pada pengetahuan yang epistemik. Sebagai sebuah metode, ia bertujuan untuk mengungkap doksa yang memberi makna, memandu tindakan, dan membangun kehidupan manusia selama ini. Dalam menghadapi permasalahan filosofat, fenomenologi berperan sebagai alat bagi peneliti untuk menempatkan perspektif mereka dalam melihat bagaimana sih kehidupan manusia itu dibangun melalui pengalamannya yang bermakna. Pemaknaan ini didapat melalui proses interpretasi pola-pola yang terlihat dalam cara manusia mendapatkan pengalamannya. Dalam konteks penelitian kelompok kami, fenomenologi sebagai metode digunakan untuk memaknai pengalaman dari kaum aborigin yang tertindas. Seluruh pengalaman mereka sebagai penyintas genusida adalah bermakna, sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekarang, kalian pasti menjadi bertanya-tanya, sejauh mana sih pengalaman kaum aborigin tersebut dimaknai oleh diri mereka? Kenyataannya, dampak dari pengalaman tersebut meninggalkan perasaan traumatis bagi kaum aborigin. Bagaimana tidak, dari direbutnya tanah mereka, dicurinya barang-barang, diperkosanya para perempuan, dibantainya para lansia, hingga diculiknya para laki-laki, seluruh pengalaman tersebut menyisakan luka mendalam yang syarat akan makna. Untuk menganalisis fenomena pembantaian kaum aborigin ini, kelompok kami menggunakan teori fenomenologi dari Levinas. Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf Perancis yang dikenal dengan karyanya dalam eksistensialisme dan fenomenologi. Levinas menaruh fokusnya pada hubungan antara etika dengan metafisika dan ontologi. Etika Levinas menyatakan adanya relasi antara yang sama dengan yang lain. Aku sebagai yang sama, sedangkan yang lain merujuk ke yang lain, yang sifatnya mutlak. Keharusanku untuk bertanggung jawab terhadap yang lain bersifat fundamental. Tanggung jawab ini hadir ketika aku memandang wajah pada yang lain. Saat aku memandang wajah yang lain, muncul tanggung jawab yang terarah kepada yang lain. Tanggung jawab ini merupakan dasar dari sikap aku, dan hadir terlebih dulu sebelum inisiatif aku. Dengan demikian, tanggung jawab bukan lagi berasal dari sikap altruistik, melainkan mendahului eksistensi, sebuah kewajiban yang mutlak. Nah, reduksi yang terjadi dalam relasi antara yang sama dengan yang lain harus dihindari. Karena ketika terjadi reduksi, aku akan merampas kemutlakan yang lain. Perampasan tersebut akan membuat yang lain menjadi termaterialisasi dan tidak bermakna. Nah, jadi dalam konsep yang lain dari Emanuela Vines ini, kejahatan atau peperangan yang terjadi pada suku aborigin di Australia dilihat sebagai reduksi dari yang lain ke yang sama. Yang dimana mengarah pada kekuasaan dan ketidakadilan. Kekerasan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah kejahatan moral yang mengambil banyak bentuk seperti kebencian dan juga rasisme. Pembunuhan merupakan sebagai ambisi yang didorong oleh niatan untuk menghancurkan yang lain secara total. Apa yang umum dalam peristiwa pembunuhan semacam ini adalah penyangkalan terhadap yang lain. Kekerasan merupakan serangan terhadap bentuk kemandirian dari yang lain dengan upaya memaksakan kekuasaan atau supremasi melalui kekuasaan. Begitu mengidentifikasi yang lain, akan menjadi lebih mudah untuk membenarkan serta memperangkukan mereka dengan cara yang tidak akan kita lakukan terhadap sesama. Kita dapat melecehkan, mengeksploitasi, atau menganiaya mereka tanpa merasa bersalah. Reduksi dari yang lain ke yang sama menjadi faktor utama yang memungkinkan terdirinya peristiwa ini. Seperti dalam kasus ini misalnya, supremasi kulit putih mempengaruhi pandangan mereka terhadap orang aborigin yang berujung pada hubungan rasisme. Rasisme seolah adalah pembunuhan terhadap wajah yang lain karena mereka menyangkal atau menolak wajah yang lain. Penyangkalan ini yang dimaksud adalah penyangkalan untuk mengakui keberadaan wajah yang lain. Hubungan rasisme hanya mengakui dan menghargai yang sama dan karena itu mereka mengecualikan yang lain, yang sama mengecualikan yang lain dari totalitasnya. Sehingga wajah yang lain disangkal. Alasannya adalah karena wajah yang lain ini tidak sama dengan aku. Anda adalah musuh karena etnis Anda. Jadi, saya menyangkal wajah Anda. Untuk menutup rangkaian penjelasan dalam video ini, apa sih inti utamanya? Di sini, kami ingin memberitahu kalian bahwa pada dasarnya, kita dengan yang lain itu setara. Tidak ada kesenjangan dari segi apapun. Yang terjadi dari kasus aborigin ini sebenarnya adanya kesalahpahaman dalam memandang yang lain. Tidak ada pembenaran dengan objektifikasi baik itu menyakiti atau memperdaya orang lain. Menjadi manusia yang bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban. Bukanlah lagi seperti perintah atau berasal dari inisiatif diri sendiri, melainkan mendahului eksistensi kita. Terima kasih telah menonton!